Kita ke informasi lainnya saudara, kasus pembunuhan dan ruda paksa 8 tahun silam di Cirebon yang menimpa Vina kini kembali menjadi sorotan. Keluarga Vina datang ke Jakarta bertemu pengacara Hortman Paris. Pada Pak Hortman Paris, pada Pak Derat, pada netizen saya Indonesia yang sudah mau membantu, menaikkan lagi kasus ini, membantu saya. Tangis ibu Vina pecah ketika wartawan meliput pertemuannya dengan pengacara Hortman Paris. Keluarga Vina datang ke Jakarta meminta Hortman Paris membantu menyelesaikan kasus ruda paksa dan pembunuhan Vina yang terjadi pada 2016 lalu. Hingga kini, 3 dari 11 pelaku masih buron. Keluarga Vina mendesak polisi segera menangkap 3 pelaku yang masih buron. Setelah 8 tahun lamanya, 3 pelaku belum diketahui keberadaannya. Sementara 8 pelaku telah difonis hakim, bahkan satu diantaranya telah bebas. Keluarga pengennya cepat ketangkep lah. Cepat ketangkep, cepat diadili juga kayak yang lainnya. Karena sudah menghilangkan nyawa orang kan. Ya, jangan enak berkeliaran di luar lah. Sebelumnya, kepolisian daerah Jawa Barat memastikan proses pencarian masih dilakukan terhadap 3 orang pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya yang terjadi tahun 2016 lalu di Cirebon. Polda Jawa Barat juga membantah bahwa salah seorang pelaku yang belum tertangkap merupakan anak dari anggota Polri. Kami telah melakukan upaya-upaya melakukan pencarian identitas dari 3 orang tersangka yang telah kami keluarkan DPO-nya. Kita ketahui dengan identitas, yaitu Saudara Andi, Saudara Dhani, Saudara Pegi alias Perok. Jadi untuk 3 orang ini. Kemudian upaya pencarian ini, baik pemeriksaan saksi-saksi maupun 8 tersangka yang sudah difonis, yang sudah ada di rutan lembaga pemasyarakatan, itu tidak ada menunjukkan identitas asli dari ketiganya. Kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina terjadi pada 27 Agustus 2016. Vina dan Eki menjadi korban pembunuhan geng motor. Para pelaku sempat berupaya merekayasa seakan-akan korban meninggal karena kecelakaan tunggal. Polisi mengatakan korban dibunuh. Dan pada 31 September 2016, 8 orang anggota geng motor ditangkap. Sementara 3 orang lainnya masih buron. Polisi juga mengatakan pelaku memerkosa Vina dalam keadaan tersebut. Pada 27 Mei 2017, 7 pelaku difonis penjara seumur hidup. Satu pelaku yang masih di bawah umur difonis 8 tahun penjara. 8 tahun berselang, polisi menyatakan pada 13 Mei 2024 bahwa masih ada 3 pelaku pembunuhan yang masih buron. Terima kasih. Terima kasih.